Meningkatkan akses terhadap perlindungan sosial dan layanan publik bagi perempuan serta kelompok marginal, Dinas Sosial menggelar Dialog Forum Pemangku Kebijakan. Melalui kegiatan ini diharapkan permasalahan perlindungan sosial di Lombok Timur dapat tertangani. Dinas Sosial bersama Klinik Layanan Informasi dan Konsultasi Perempuan Kepala Keluarga menggelar dialog terkait akses perlindungan sosial dan layanan publik bagi perempuan dan kelompok marginal di Lombok Timur. Kegiatan ini juga dihadir di Kepala Dinas Dukcapil, Perwakilan BPJS Kesehatan, dan beberapa operator desa. Kegiatan ini berlangsung di kantor bupati pada Rabu pagi. Kepala Dinas Sosial, Haji Suroto mengaku standar pelayanan minimal di Dinas Sosial pada tahun 2022 lalu mencapai 92 persen. Sisanya, jenis layanan ini didominasi layanan pertama seperti GEPENG, ODGJ, dan yang lain. Layanan semacam ini masih membutuhkan perhatian serius karena belum bisa tertangani seluruhnya. Jumlah yang memiliki jaminan perlindungan sosial, JKN KIS aktif sebanyak 906.634 jiwa, atau 66,18 persen dari penduduk yang ada. Sementara jumlah penduduk yang sudah masuk di TKS sebanyak 971.337 jiwa, sedangkan masyarakat yang mendapatkan JKN PBI dari pusat sebanyak 694.329 jiwa. Melihat data yang ada tersebut, seharusnya semua masyarakat Lombok Timur sudah mendapatkan BPJS Kesehatan. Namun faktanya, masih banyak yang belum ikut kepesertaan BPJS Kesehatan. Hal ini tidak lepas dari banyaknya masyarakat yang tidak melaporkan peserta BPJS yang sudah meninggal dunia. Jadi sebetulnya yang sudah ditanggung sudah banyak, tetapi yang mandiri ini yang masih jauh, karena masih ada harapan kalau BPJS itu kepesertaan itu anggapannya berharap dari yang PBI yang ditanggung pemerintah. Padahal pusat BPJS itu ada yang dari kelompok ASN, kelompok pengusaha, peserta ada salah satunya kelompok mandiri. Jadi masyarakat yang merasa mampu membayar di orang per orang minimal Rp35.000, harapannya dia membayar dunia sendiri. Tapi kalau yang tidak maupun membayar, pemerintah BPJS itu menjamin BPJS yang menjamin kabupaten. Dan pemerintah sudah menyiapkan itu melalui anggaran pusat maupun anggaran pemerintah diarah. Tidak tanggung, pemerintah pusat itu menanggung hampir 700.000 orang yang ditanggung pemerintah pusat dan 73.000-nya juga ditanggung oleh kabupaten. Setiap bulan, kabupaten tidak kurang dari 36 M lebih setahun menyiapkan anggaran pusat, tidak lebih dari 300 M untuk membiayai semua. Dina Sosial berharap peran pemerintah desa dalam melakukan penyimputan DTKS lebih selektif. Berdasarkan aturan terbaru, operator desa akan melakukan penyimputan DTKS baru mulai tanggal 15-25 setiap bulan. Zulfikri, Slaparang TV, melaporkan.